Halo semua, my name is Maha, kembali lagi bersama aku di VK Card Reading Kali ini temanya, apakah dia menginginkanmu kembali? Jadi, ini bisa mantan bisa, yang pernah kamu gebet bisa, apply what resonate Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa ini fun reading Jadi di bawah fun, di bawah senyum, dan energinya itu bisa resonate, bisa tidak Karena aku tarik energi general Dan ini bisa vice versa, bisa punya kamu yang aku bacakan Atau punya orang lain, atau punya dia Jadi, anggap ini sebagai pencerah dan buat senang-senang aja Dan apapun keputusan yang kalian ambil setelah kalian menonton video ini adalah Tanggung jawab kalian Ada tiga pilihan, seperti biasa Ada nomor satu lengkaran, nomor dua kotak, nomor tiga segitiga Pilih satu boleh, pilih dua boleh, pilih tiga boleh, terserah Ini fun reading Oke Kita mulai dari yang pertama Apakah dia ingin menginginkan kamu kembali? Oke Spirit Guide, Angel, Divine, Power, Light, God, and God, and God, and Jesus Okay Show me who is this person first This person energy Give me five cards Aku akan tarik siapanya, energinya dia sekarang Ten of pentacles Page of swords Four of cups Dan three of cups Ini bisa di friendzone Yang pernah Ada di friendzone Yang pernah Menolak Atau ditolak Is Ini ada-ada gini Nolak nih Terus Dia stalking sekarang Because this person sees you happy Apa ya Kalian itu Dia melihatnya Kamu itu Hidupnya sekarang udah seneng-seneng Udah happy-happy Sama teman-teman kamu juga happy Gitu Makanya orang ini kayak penasaran Kok dia tanpa aku Ternyata bisa bahagia Oh iya loh Kalian bisa di link sama Scorpio Pisces Cancer Ada energy cups Water Jadi ingat Kalau misalkan aku ngomongin soal zodiac Bukan berarti itu zodiacnya Tapi sifatnya Yang dibawa oleh Zodiac tersebut ke orang ini Stalking nih kak Dia nya Page of swords Looking for something on Social media Cari informasi Ini dia orangnya Kepok banget Karena Itu penasaran Kenapa kamu bisa bahagia Gitu sih Okay Is this person Want them back Want them back Is this person Want them back Ace of wands A Six of pentacles Mau awal mula yang baru The lover Nine of wands Magician Apakah dia menginginkan Kau mau kembali Mau Mau banget Karena The magician Melakukan berbagai cara Akhirnya The soft ones Dia mau Apa ya namanya New beginning Mau Kesempatan Kedua Ketiga 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 Pokoknya dia mau kesempatan Terus Jadi itu Kalau di lover Tanpa dia sadari Kan dia Sang Jadi Apa ya Lama-lama Kalau kamu kepo Sama seorang Itu Itu Kalau Terlalu lama Akan bangun Kemestri sendiri Jadi kamu Kayak Kepoin orang ini Terus nih Tadinya gak ada Rasa apa-apa Cuman lama-lama Rasa itu tumbuh Karena Ya itu Tadi Kebanyakan Stalking Atau kebanyakan Lihat-lihat Nah Kementeriannya tumbuh Itu yang mengakibatkan Dia ingin Kamu kembali Kedalam hidupnya Dia Sebenarnya Ini juga Orang ini juga Butuh bantuan Jadi Niatannya pun Bukan hanya Untuk Bersama Sama kamu Tapi Niatannya Juga ingin Minta bantuan Oke What else Do I need to know About this person Will they What will happen In the future Page of pentacle Five of swords Queen of cups Eight of wands Then king of cups Kalian berpasangan Dia kan melakukan Berbagai macam Cara Untuk mendapatkan Kamu Ini Yang licik banget Caranya Kayak Dia pura-pura Sakit Biar Kamunya Perhatian Pokoknya Ada Energi Kepura-puraan Atau Sebenarnya Jatuhnya Kayak ngejebak Gitu loh Supaya ada komunikasi Ini Kocok banget Jadi Kayak Ada yang Kayak Nanya-nanya Soal Apa Atau apa Tapi Sebenarnya Tujuannya Bukan itu Jadi Tujuannya Buat komunikasi Gitu Ada yang ngebohong Soal Ada problem Ini nih Tapi ternyata Nggak ada problem Itu cuma Buat Bahan Obrolan Aja Kocak Nih orang Lalu ada Page of Pentacles Dia mau banget Balik ke dalam hidup Kamu loh Ada juga Yang pernah melakukan Kesalahan Dia mau banget Minta maaf Gitu Karena bagi dia Sekarang Kamu itu Pasangannya dia Orang-orang yang Paling cocok Gitu Komunikasi Kalian Sangat Intense Kedepannya Sih Coba What will Happen In the future With them Three of Ones Six of Swords Page of Ones Dia moving on Ke kamu Gitu Magician lagi Ihh Ten of Pentacles Aduh Aduh nih orang Kangen banget deh Kangen Udah gitu Longing Udah gitu Kayak ngeliatin Dari jauh Beda nih Moving on Sama moving out Itu beda Moving on itu Moving on Disini tuh Artinya gini Dia itu Mau Melanjutkan hubungan Mungkin kemarin Sempat Gak enak Atau kandas Tapi dia mau Balik lagi Gitu Terus Dia tuh mau Kayak tiba-tiba Surprise Kayak Memberikan energi Positif Secara tiba-tiba Terus ada Magician lagi Orang ini Powerful Secara Dunia Metafisika Pun Orang ini Ada power Walaupun dia gak Nyadar ya Kadang orang-orangnya Ini gak nyadar Dia itu Mau sesuatu Dia tinggal omongin Terus kewujud Nah itu tuh The magician Kayak gitu Dan disini ada Infinity symbol Yang artinya Memang Apa ya There's no ending Tentang hubungan kalian Itu Siklusnya Udah dari dulu Dari sebelum Kalian Ada di bumi ini Untuk bertemu Jadi Di future pun Nanti Sebenarnya Dia jagain Kamu dari jauh Oke What else do I need to know About the situation Message for them Sebenarnya gini Kalau dia memang Memberikan Apa ya Offering Apologize Pernah Mintaan maaf Diterima aja Karena itu Pure datang Dari hatinya dia Kok Gitu Jadi Kalau Dia memberikan Energi positif Ya terima Gitu Soalnya Itu juga kan Yang namanya Energi positif Pasti bagus lah Jangan defensive Kebanyakan Seven of Wands Page of Swords Aku bilang ya Jangan defensive Sambil kamunya Defensive Haha Ace of Wands Beneran Mau Passionate New Beginning Ini tuh Ace of Wands Keluar Dua kali Berarti dia Benar-benar Mau Sesuatu yang Baru Sama kamu Dan orang ini Stalking banget sih Jatohnya Dan kamu Yang aku bilang Kalau dia Memberikan Energi positif Ya jangan Ditolak Karena Yaudah Bagus aja Gitu Kalau Energi positif Kan Gak rugi Kecuali Dia Datang Dengan Negativity Nah itu Kamu mau Diemin Dia juga Gak apa-apa Gitu Tapi Kalau dia Mau minta maaf Ya Bukalah Tangan kamu Gitu What else From this Oracle Cards True love This is the romance Of lifetime Ini potensi Ini true love Soulmate Yes This is your soulmate Simple Ini soulmate kamu Let go of Control issues Allow the situation To unfold naturally Jadi Sebenarnya Kamu Berharap Dan berdoa Sama Tuhan Aja Diberikan yang terbaik Oke What else Do I need Message From the universe Two cards Message From the universe Berapanya Tiga King of Wands Satisfied The Moon Broom Eleven Aduh Ini emang Bisa Aries Loh Sagittarius Tapi Energinya Untuk Energi Passion Itu Energi Muda Siang Add hearts Give me one more Cards Gordon Bagus Jadi Kalau aku tariknya Disini Orangnya Memang Playful Sebetulnya Cuman Jadi kamu Lihat Cuman Satu sisi Aja Cuman Sisi Luarnya Aja Jadi Kalau Kamu Mau Kenal Lebih Dalam Kamu Banyak Banyakin Ngobrol Karena Dia akan Terbuka Sendirinya Nanti Ada The Moon Yang artinya Soal Masih Berkabut Dan kamu Masih Aku bilang Masih Defensive Sama Orang Ini Ya Jika Kamu Ingin Bahagia Ya Forgiving Oke Overall Potensinya Sangat Bagus Sama Orang Ini Oke Kalau Kalian Mau Tahu Lebih Lanjut Kalau Bisa Book Personal Reading Gimana Caranya Ada Di Box S Oke Nanti Kita Ngobrol Lagi See The Next Reading Bye Halo Ini Untuk Yang Beli Square Apakah Dia Menginginkan Mau Kembali Jadi Aku Akan Tarik Energi Dia Itu Siapa Energi Dia Sekarang Seperti Apa Asi Berit Guys Angel For Power Light God And Versus Please Bless Death Reading Apalisi My Guys I Can Speak that Thread Show Me What Do I Need To Know About This Person Energy Virgo Taurus Capricorn Lelet Lumayan Six Of Pentacles Nine Of Shirts Oke Orang ini Lagi ada Masalah Sebenernya Seeking For Hops Dia Juga Lagi Banyak Berserah Diri Sama Yang Di Atas Lagi Banyak Istirahat Orang Ini Mungkin Secara Fisik Beneran Lagi Sakit Entah Demem Ada Yang Dbd Bukanya Lagi Sakit Ada Yang Ada Di Rumah Sakit Kalau Secara Mental Orang Ini Memang Sedang Kelelahan Karena Ada Problem Dia Butuh Bantuan Sebenernya Tapi Dia Lebih Memilih Untuk Minta Bantuan Sampai Yang Di Atas Dan Berserah Diri Dan Lebih Banyak Isra Hat Gitu Kalian Bisa Dealing Sama Energinya Securus Gemini Libra Taurus Capricorn Virgo Tapi Saat Ngomong Zodiac Itu Lebih Condong Ke Sifat Yang Zodiac Berikan Misalnya Capricorn Sifatnya Seperti Ini Gini 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 Ya Itu Bisa Diaplikasikan Ke Sifatnya Dia Apakah Dia Menginginkan Kamu Kembali Ke Dalam Hidup Dia This Person Want The Bag King Of Cups Six Of Cups Five Of Five Of Cups Four Of Wands Kenapa Ada Two Kings Disini Kingdom Swords Jadi Dia itu Menyesal Nyesal Sedih Udah gitu Dia pengen Kembali Kedalam Hidup Kamu Iya Ini Kalau Kamu Nanya Apakah Dia ingin Kembali Iya Jawabannya Mau Karena Six Of Cups Nostalgia Nostalgic Feelings Nanti Tunggu Tunggu dulu Seru Seru Kayaknya Nih Terus Dia Menyesal Gitu Kan Telah Hubungan Ini Yang Kandas Jadi Dia Lebih Ada Motivasi Untuk Mendapatkan Kamu Kembali Karena Ada Karena Ada Four Of Wands Dimana Dia Maunya Komitmen Nanti Karena Motivasinya Gini Karena Ada Saingan Makanya Termotivasi Ada Two Kings Jika Kalian Seorang Feminine Berarti Kalian Ada Option Lain Di Dalam Hidup Kalian Ada Dua Kings Disini Tapi Jika Yang Nonton Ini Masculin Berarti Yang Kamu Tanyakan Itu Mempunyai Pilihan Lain Juga Gitu Oke Jadi Itu Jatohnya Kayak Menyesal Apa Yang Telah Ia Tinggalkan Jadi Disesalikan Sama Dia Terus Sudah Gitu Dianya Ngeliat Kamu Kamunya Jalan Misalnya Sama Orang Lain Terus Itu Membuat Dia Punya Motivasi Yang Tinggi Untuk Mendapatkan Kamu Jadi Dia Kayak Offering Ke Kamu Masa Lalu Masa Lalu Yang Pernah Kalian Jalanin Misalnya Kalau Ini Kayak Dia Ngiremin Lagu Yang Dulu Pernah Kalian Suka Jadi Sebenernya Tujuan Dia Mengingatkan Kamu Amang Aku Punya Sesuatu Dulu Loh Gitu What will happen In the future Dermit Dermit Death Oh Dapet Nih Six Six of Pentacles Seven of Pentacles Dan Ace of Cups What will happen In the future Itu Ada perubahan Dalam Segi Sikap Kamu Karena Kamu Sudah Lebih Dewasa Sudah Lebih Memahami Tentang Situasi Nah Disitu Kamu Melakukan Transformasi Jadi Ada Energi Transformasi Dalam Pernikahan Atau Cara Pandang Soal Pernikahan Karena Kan Ada Four of Ones Disini Jadi Dia Menginginkan Itu Perubahan Jadi Mungkin Kemarin Dia Tidak Mau Komitmen Sekarang Mau Komitmen Terus Ada Dia Nunggu Momen Yang Pas Untuk Memberikan Itu Memberikan Informasi Atau Memberikan Komitmen Dia Nunggu Nunggu Situasi Yang Tepat Overflowing Feeling Nanti Kamu Juga Akan Meluap Meluap Perasaan Kamu Dan Oh Iya Tidak Ses Kok Dia Berubah Gitu Swords Situasi Setelah Tidak Tidak Pantackle ada the hangman message from the universe oke iya loh orang ini tuh mencari tau kamu loh dan dia tau kamu punya pilihan lain ada two of swords ada dua bukan dia doang dan itu membuat dia menyesal dan sedih dan yaudah dia akhirnya berserah diri aja gitu soal kehidupan aspek kehidupan yang lain dia berserah diri, soal cinta berserah diri jadi aku ngeliatnya dia memang masih fokus ke hal yang dia sesali itu ke depannya juga kalau misalnya apa ya energi positifnya dia ketemu sama energi negatif kalah ya ininya gitu dia in the future itu message from the universe gitu harus di ini sih dark shadow nya harus diterangi terima aja kalau misalnya memang kita tuh punya kekurangan kan terima aja dia pun juga gitu kamu juga harus memahami kalau oke dia tuh perumahannya seperti ini dia pengertian soal hubungan cinta tuh seperti ini gitu oke oke barusan aku ketiduran jadi kalau ada jeda i'm sorry what else do i need to know about the situation nanti juga kamu akan dapet ini kayak apa ya text message aku liatnya pokoknya sesuatu yang bisa dilihat bisa di bisa dibaca kalau jarang sih yang mulai suratkan ya kayaknya text message gitu loh dari dia kalau setelah itu gak mau keluar oh no kocak seru seru karena aku bilang apa kamu tadi ada apa ada two kings yang artinya dia termotivasi karena hadirnya orang lain dalam hidup kamu terus ada ini ada ini terus kamu ya disini bingung seru banget the well oke ada dua nikah aduh gemes banget seru deh ini dia itu menyesal termotivasi karena ada orang lain dalam hidup kamu makanya dia ada nanti text message text message yang akan diberikan ada chat enggak sih dia tuh kayak tiba-tiba bakal ngechat kamu terus kamu nya bingung gemes kalau ini secara aku garis aku tarik garis garis besarnya aja ya nanti ada pilihan nih pilihannya dulu dia bagus dan pilihannya di kamu kamu yang memilih gitu dan susah milihnya memang oke kalau kamu mau tahu lebih lanjut gimana kelanjutannya kalian bisa buka personal reading gimana caranya di box deskripsi oke see you in the next reading bye halo semua ini untuk yang belah segitiga aku akan track energinya dia gimana dulu saat ini spirit guide angel live on power light god and get a search please please this reading i'm listening my gosh can speak the throat tell me about this pressure energy what do i need to know what do i need to tell them the fool king of swords four of wands oke bagus-bagus kalian dapetnya energinya dia saat ini sedang mengenang masa lalu sedang nostalgic sedang banyak menunggu ini kali ya dia nunggu kamu datang ke dia sih jatuhnya terus dia pun sebenarnya stabil secara logical dan intelektual yang stabil cuman ya perasaannya masih pengetahuan soal cintanya masih naif gitu ini bertolak belakang banget kan ini secara mental dan logikanya tuh jalan tapi kalau soal cintanya ya gitu deh masih banyak nunggu disini oke akankah dia kembali atau akankah dia menginginkan mereka kembali the justice or the emperor ok dia itu menginginkan gak antara iya dan tidak ada skala disini ada scale jadi kayak 50% ya kan seimbang sih antara mau dan tidaknya seimbang gitu seimbang once oke gini secara logikalnya dia kan dia punya power dan dia kontrol kontrol situasi dia dia gini di pikirannya dia jika kamu tidak ada di dalam hidupnya dia dia bisa mengontrol situasi dia bisa mengontrol aspek asrek dalam hidupnya dia tapi kalau kamu hadir dalam hidupnya dia dia itu akan jadi orang yang beda banget dari yang dia tahu gitu loh jadi mungkin lebih lembek lebih banyak kuring-uringan lebih banyak galau nah dia gak mau galau-galau tuh makanya dia minggir kalau ada kamu dia galau kalau gak ada ya dia tenang dia stabil tapi gak ada kamu ya ada yang kosong gitu karena dia bingung dia menginginkan kamu kembali atau gak dia bingung disini setih sih kalau dia gak ada kamu dia banyak mikirin juga malam hari waktu menjelang tidur istirahat dia ngeliat sosial media atau ngeliat handphone atau ngeliat cat-catan kalian yang kemarin atau kalian nge-post sesuatu di sosial media dan dia tuh langsung ke notifikasi gitu langsung kelihatan nah gitu ini di orang kebanyakan mikir sih overthinking inget ya kalian overthinking itu gak bagus itu akan menghambat kebahagiaan kamu what else do I need to know about this situation what will happen in the future jadi kalau kamu nanya apakah dia menginginkan kamu kembali ke dalam hidupnya dia 50% iya 50% nya lagi dia mengontrol itu untuk tidak age of ones jadi sebenarnya tidaknya bukan datang dari dari lubuk hati sebenarnya dalam lubuk hatinya dia mau cuman gak mau 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 gak mau ini orang mah bingung ribet ribet banget pikirannya ribet kan dia mau dateng nih datengnya tuh kayak dateng cepet terus taro hilang puff ih ribet banget ini dermit kan kartu mengundurkan diri tapi dateng lagi tak 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 dateng lagi terus kayak ngegodogodain lagi terus ending beginning ending beginning ending beginning kan bingung kan susah nih orang ribet the world itu pasti kalau tentang relationship sesuatu yang berakhir dan dimulai dan kalau sama orang ini berakhir nih mulai berakhir nih mulai kayak apa ya udah gitu saat saat kayak dia dateng tuh energinya beda-beda kadang energinya kayak emperor kadang kayak bocah gitu loh ini apa maunya yang aku bilang dia tuh secara logika dia stabil banget nih jadi kalau orang ini kayak energi pebisnis nih yang orang-orang lihat oke orang ini berbibawa tapi sebenernya di dalamnya dia beda banget kalau soal cinta aduh ini orang pemahaman soal cintanya cetek gak se-experience soal bisnisnya dia gitu jadi ya sabar aja ya sama orang kayak gini else do I need to know about the situation another emperor dia ngeliat dari jauh loh jagain kamu dari jauh kan ini disini duduk nih disini kebahagiaan dia tuh mau kebahagiaan gitu loh tapi dia juga bingung meraihnya bagaimana ada four of ones tapi ada four of ones oh sulit kan aku bilang dia tuh ribet cara pikirnya kalau dia ribet ini kan ini maze yang namanya maze itu kan membingung kan jalannya sebenarnya ada yang mudah tapi dia milih yang sulit berarti ya gimana dong gimana itu sifat sih ada the moon five one more oke dua nih yang udah lah simon sama fox express your love go ahead and make a romantic gesture satu lagi this could be the one you already met the romantic partner you say oke jadi aku tarik garis besar ya sebenarnya orang ini mencari situasi yang tepat menunggu lalu banyak menarik informasi sih untuk jalan keluar soal apapun yang ada di kepalanya dia yang membingungkan itu gitu sebenarnya kalau misalnya manusia biasa ya kayak aku sama kamu jalan keluarnya gampang kalau cinta ya cinta sayang ya sayang tunjukin tapi ini kan orangnya ribet nah itu dia dia lagi mencari cara menunggu untuk keluar dari situasi ini ini kan Mace harus keluar oke tapi ada four of ones tenang hubungan kalian tuh kalau bisa dibangun mau stabil oke jika kalian ingin lebih tahu lebih ingin tahu lebih lanjut lagi gimana kalian bisa book first reading nanti gimana caranya dibuat transkripsi oke see you in the next reading bye 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 you you